Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa jiwaku sembuh. Iri dan benci sudah berhenti, karena Yesus telah mengisi hatiku. Dan kalau hidupku kena disharmoni, Yesuslah tetap memimpin simponi. Hati yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa jiwaku sembuh. Bagi para lansia, seorang pemimpin membagikan sehelai kertas bagi Oma dan Opa yang hadir pada waktu itu. Bukan hanya itu, Oma dan Opa juga diberikan beberapa spidol warna untuk memulai aktivitas hari itu. Oma dan Opa diminta untuk melipat kertas itu menjadi tiga, lalu menuliskan masa kanak-kanak, masa muda, dan masa tua, dan juga masa dewasa. Lalu Oma dan Opa diminta menggambar sebuah sungai yang melintasi ketiga usia itu. Dan bukan hanya menggambar sebuah sungai, Oma dan Opa diminta untuk mengenang kehidupan mereka. Saat ada pengalaman yang menyenangkan hati, pengalaman sukacita, Oma dan Opa diminta untuk menggambarkan sebuah bunga yang melukiskan kebahagiaan. Tetapi jika pada masa-masa itu mengalami sebuah pergumulan, sakit, ataupun permasalahan hidup, Oma dan Opa diminta untuk menggambarkan batu-batu yang nantinya menghiasi juga sungai tersebut. Lalu secara menarik Oma dan Opa mulai menggambar, dan menggambarlah mereka semua tentang sungai kehidupan mereka masing-masing. Di akhir pembinaan itu, berceritalah mereka tentang pengalaman hidup mereka. Dan yang menarik, mereka tidak menyangka bahwa saat mereka mengalami kesulitan waktu itu, mereka menyimbolkannya dengan simbol batu, tidak terasa itu adalah sebuah berkat. Jadi artinya saat sakit, saat bergumul, itu adalah sebuah tantangan atau itu sebuah masalah hidup. Tidak terasa itu adalah berkat. Namun ketika batu itu juga dilihat bersama dengan gambar yang lain, ada pohon, ada bunga, ada sungai. Maka ada keindahan tersendiri, meskipun itu adalah masalah, meskipun itu adalah pergumulan. Jadi apa artinya bagi kita, Bapak Ibu, cerita ini mengajak saya dan Bapak Ibu semua untuk melihat hidup kita secara keseluruhan, bukan hanya sebagian atau sepotong saja. Mungkin yang terjadi saat kita mengalami permasalahan dan pergumulan hidup, memang kita akan terpaku kepada masalah itu. Tetapi ketika kita melihatnya dengan sudut pandang lain, melihat juga bahwa dalam hidup ini ada hal yang menyenangkan, ada hal yang membahagiakan dari hidup kita, maka kita akan melihat secara utuh. Tidak hanya yang ada di hidup kita ini hanya susah-susah saja, enggak gitu. Tetapi ada juga kebahagiaan, ada juga pengalaman yang indah, dan kita yakin itu semua Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Nah sungai kehidupan ini ingin mengajarkan kita untuk melihat dari sudut pandang yang luas, melihat bahwa Allah sedang dan terus berkarya dalam kehidupan kita. Seperti pengkotba 3 ayat 11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktunya di sini, M-nya kecil gitu ya, artinya ya memang waktunya kita menjalani sesuatu yang menyenangkan, itu juga indah. Tapi waktunya kita menjalani sesuatu yang tidak menyenangkan, marilah menganggapnya itu juga sebuah keindahan. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti kita akan melihat lukisan yang indah dalam hidup kita, di mana Allah, Sang Pelukis Agung itu, sudah merencanakan segala sesuatunya. Mari Bapak Ibu, mungkin saat ini kita mengalami berbagai pergumulan hidup. Mari kita melihat dari perspektif ini, dari sudut pandang ini, bahwa Tuhan sedang melukis, mari kita berserah, dan mari juga belajar untuk melihatnya secara utuh. Bahwa jika dulu Tuhan membimbing kita, menyertai kita, maka sekarang pun dengan iman kita meyakini bahwa Ia terus berkarya di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur engkau selalu melukis kehidupan kami dengan begitu indah. Ada sukacita, ada dukacita, ada pergumulan, ada canda tawan. Namun kami ingin melihat karya Tuhan yang indah itu secara keseluruhan, bahwa engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah ketika kami menghadapi masa-masa yang masih sulit ini, kami pun tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih telah menonton.